Kali ini saya akan mereview HP dari Advan yaitu Advan G1 Nah bentukannya seperti ini ya teman-teman Advan G1 Untuk di bagian bawah ada USB port Kemudian disini ada untuk microphone Kemudian di bagian kanan disini ada tombol volume dan tombol power Kemudian di bagian atas ada lubang jack audio Kemudian untuk di sebelah kiri cuma ada slot untuk steam card Oke kita langsung buka saja ini speknya seperti apa Yang saya review kali ini adalah Advan G1 yang sudah 4G ya teman-teman Nah seperti ini namanya Advan G1 Nah namanya seperti ini Advan G1 Menggunakan OS yaitu dari IDOS Kemudian menggunakan versi Android 6.0 Kemudian UI versi IDOS 6.12 Kemudian untuk Advan G1 ini Sudah menggunakan OS Android Marshmallow Kemudian untuk chipset menggunakan chipset quad core 1.4 GHz Kemudian untuk memori RAM Ini memori RAMnya yaitu 3 GB Kemudian untuk memori internal 32 GB Oh iya ini belum saya tunjukkan Untuk yang belakang ini ada tombol untuk fingerprint Kemudian yang bagian atas ini ada kamera Kamera ini disini menggunakan kamera 13 MP Kemudian untuk disampingnya sini ada LED flash Dan di bagian depan sini juga ada LED flash Dan juga ada kamera Kamera bagian depan menggunakan kamera 8 MP Kemudian untuk layar ini layar sangat compact ya teman-teman Yaitu layar 5.0 inch Dengan resolusi 720 x 1280 pixel Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah oke halo guys Kembali lagi dengan saya Oke kali ini saya akan mereview HP Dari Xiaomi Yaitu Xiaomi Redmi 3 Nah seperti ini ya teman-teman Xiaomi Redmi 3 Warna gold Yaitu atau emas Warna emas Seperti ini Untuk kita review dulu Singkat di bagian bawah Ada slot untuk USB Dan juga ada ini untuk mic Dan speaker nya berada di belakang sini Kemudian disini di atas ini juga ada untuk sensor fingerprint Dan disini ada untuk kamera 16 MP dan juga LED flash Kemudian di bagian samping ini ada tombol power dan tombol volume Tapi yang saya review ini tidak ada tombol ini Jadi harus menggunakan itu obeng Kemudian untuk bagian samping sini Ada ini untuk sim tray nya Disini tinggal dicolok aja disini Untuk sim ini bisa dual sim dan juga untuk satu micro SD Kemudian untuk di bagian atas ini ada Kemudian untuk di bagian atas ini ada Ini Sensor infrared atau inframerah dan juga ada ini Untuk mic dan juga ada ini Check audio Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk Redmi 3 ini Ini yaitu yang sudah memiliki fingerprint yaitu Redmi 3 Pro Biasanya seperti itu Soalnya yang tidak biasa ada garis-garisnya seperti ini Atau kayak batik lah seperti itu Kemudian untuk yang 3 Pro biasanya yang ada ininya Dan juga kalau yang 3 X Pro Yang memorinya lebih besar biasanya Terus kita lihat aja ini Berapa memorinya Nah yang saya punya ini Redmi 3 Menggunakan memori RAM 3 GB Dan juga internal 32 Benar Berarti ini yang saya review ini menggunakan Redmi 3 Pro Kalau Redmi 3 X Pro Biasanya lebih besar dari ini Yaitu RAM 4 GB Dan internal 64 GB biasanya Kemudian untuk versi Android Versi Android ini Versi Android 5 Yaitu ini masih lollipop Masih bisa Gantang-ganti warna Kemudian Untuk MIUI nya MIUI mentok sampai 9 Ini belum saya update lagi Kemudian untuk CPU nya Octa-Core atau Snapdragon Qualcomm 1,5 GHz Atau Qualcomm Snapdragon 625 Ini bisa Di update lagi untuk sistem MIUI nya Tetapi saya tidak update Karena ini sudah enak sekali Dan sangat lancar Untuk aktivitas Kebutuhan Seperti Sosmet Atau Game-game ringan Sudah sangat mendukung sekali Dan juga Sangat kekinian Karena memiliki Sensor fingerprint Di bagian belakang Sudah bagus Dan juga ini Bentuknya sudah elegan Zaman dahulu Waktu 2017 Sudah sangat bagus sekali Kemudian untuk harga Sekarang harga 500-1 juta Untuk harga Awal launching dulu Sekitar harga 1,5-2 juta Oke Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Terima kasih Halo guys Kembali lagi dengan saya Kali ini Saya akan mereview HP dari sub Kita langsung Cek aja Seperti apa Kondisinya Untuk di bagian bawah Seperti biasa Ada lubang Untuk USB Masih USB yang biasa Belum type C Kemudian di bagian kanan Sini ada Untuk Lubang microphone Kemudian di bagian belakang Ada untuk Speaker Dan juga ini ada Tulisan sub Terus kemudian Di bagian atas ini Juga ada Tombol atau Lubang ini Untuk fingerprint Dan juga ini Menggunakan dual camera Teman-teman Saat itu Masih sangat Bagus sekali Tetapi ini Sudah Agak pecah-pecah Sudah lama Tidak dikunakan Dan juga ada LED flash Di sampingnya Kemudian di bagian Atas Ada Check audio Sudah Itu aja Kemudian di bagian kanan Ada Tombol volume Dan Tombol power Ini untuk di bagian kiri Ada tombol volume Berarti Yang di bagian kanan Cuma Power aja Sama sim tray Kita langsung Buka aja Seperti apa Ini untuk Sub ini Biasa untuk Jenis-jenis elektronik Rumahan Seperti TV Seperti Kulkas Tapi Mereka mengeluarkan Produk baru Dari Untuk HP Atau Handphone Smartphone Ini Kita Buka Nah ini Untuk Nomor Modelnya FS8026 Menggunakan Profesor Ini 4 inch Menggunakan RAM 3GB Dan Juga Menggunakan Penyimpanan Internal 32GB Kemudian Untuk Android Ini Menggunakan Android 7 Atau Nugget Ini Sudah Lumayan Untuk Harga Itu Harga Ini Di Sekitaran 1 juta Untuk Awalnya Tetapi Sekarang Turun Sangat Drastis Sekali Sekitar Angka 500 Ribuan Terus Ini Untuk Tahun Ini Untuk Tahun Ketika Tahun 2018 Meluncur HP Ini Tahun 2018 Dan Sekarang Sudah Tahun 2022 Jadi Sudah Sangat Lama Jadi Agak Ketinggalan Untuk HP Yang Terbaru Saat Ini Tapi Untuk Basically Sudah Sangat Bagus Sekali Karena Sudah Sangat Mempuny Sudah Menggunakan Ini Sensor Fingerprint Dan Juga Dual Kamera Ini Dual Kamera Sudah Seperti Iphone Ini Seperti Iphone 8 Plus Saat Itu Ya Teman Tuan Sudah Menggunakan Dual Kamera Dan Juga Ada LED Flash Dan Juga Ini Bisa Buat Sensor Fingerprint Oke Sekian Video Video Semoga Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Subscribe Terima Oke Halo Guys Kembali Lagi Dengan Saya Kali Ini Saya Akan Review Produk Dari Asus Yaitu Asus Yanfone Max Pro M1 Seperti Ini Bentukannya Max Pro M1 Tetapi Ini Saya Beli Sudah Dalam Kondisi Pecah Pecah Seperti Ini LCD Tetapi Masih Bisa Berfungsi Ini Masih Bisa Nyalah Masih Bisa Disentuh Kemudian Untuk Kelengkapan Body Ini Backdoor Juga Udah Gak Ada Jadi Saya Cuma Asolasi Aja Disini Dan Disini Juga Ada Sensor Fingerprint Jadi Teman Teman Bisa Menggunakan Sensor Fingerprint Ini Kemudian Untuk Kamera Ini Sudah Ada Dual Kamera Zaman Dahulu Sudah Sangat Bagus Sekali Seperti iPhone Dual Camera Yang Satu 32 Pixel Dan Yang Satunya 16 Megapixel Dan Menggunakan Tipe Charge Atau USB Yang Biasa Ya Teman Teman Belum Tipe C Dan Juga Ada Ini Untuk Ejector Untuk Cek Audio Kemudian Diatas Juga Tidak Ada Sensor Infrared Tapi Sini Ada Ini Buat Micro SIM Micro SD Kita Coba Hidupin Aja Seperti Ini Bentukannya Untuk Asus Zenfone Max Pro M1 Dan Yang Saya Pegang Ini Menggunakan RAM 4GB Dan Internal Memory 64GB Ini Kita Lihat Aja Di Pengaturan Ini Juga Bisa Tambahkan CD Jari Untuk Membuka Kunci Tinggal Teman Teman Tambahkan Asus 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 Zenfone Max Pro M1 Atau Asus X 00 TD Karena Di Seri Asus Ini Juga Banyak Sekali Makanya Diberi Seri Seperti Ini Dan Juga Untuk Android Menggunakan Android Versi 9 Seperti Ini Sudah Bisa Dual SIM Dan Untuk Jaringan Juga Bisa 4G Saat Itu Sudah Sangat Bagus Sekali Dan Kemudian Ini Juga Yang Resmi Atau Garansi TAM Jadi Bisa Update Update Software Untuk Mengikuti Perkembangan Zaman Kemudian Untuk Bermain Game Juga Bisa Sangat Lancar Sekali Dulu Saat Saya Mempunyai Ini Saat Baru Saya Menggunakan Ini Untuk Bermain Game Game Berat Seperti PUBG Mobile Mobile Legends Seperti Itu Bisa Disetting 40 FPS Sekarang Juga Bisa Teman Teman Menggunakan Itu Untuk Bermain Game Dan Kemudian Untuk Chipset Menggunakan Chipset Snapdragon 660 Chipset Baru Saat Itu Dan Bisa Lancar Untuk Bermain Game Game Berat Dulu Ini Monster Killer Dulu Ini Adalah Monster Killer Dengan Harga 2 Jutaan Dulu Bisa Melibas Game Game Berat Tapi Untuk Sekarang Di Sekitar Harga 1 Jutaan Saja Bisa Mendapatkan Spek Yang Masih Mulus Oke Sekian Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Kembali Lagi Dengan Saya Kali Ini Saya Akan Mereview HP Dari Asus Yaitu Asus Zenfone 3 Max Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Videonya HP Nya Mas Saya Warnanya Warna Putih Untuk Di Bagian Bawah Di Sebelah Kanan Ini Ada Port USB Kemudian Di Bagian Kanan Ini Ada Tombol Volume Dan Tombol Power Yang Saya Punya Ini Sudah Agak Mengangah Karena Baterainya Agak Melembung Harus Diganti Kemudian Di Bagian Atas Ada Port Audio Check Audio Kemudian Di Bagian Saming Cuma Ada Sim Tray Kemudian Di Bagian Belakang Ini Ada Sensor Fingerprint Kemudian Di Atas Ini Ada Kamera Menggunakan Kamera 13 Megapixel 1080p Kemudian Ini Ada LED Flash Kemudian Di Bagian Depan Juga Ada Ini Kamera Depan Menggunakan 5 Megapixel Dan Kemudian Di Bagian Layar Ini Layar Ini Sekitar 5,2 Inch 720 X 12 80 Pixel Kemudian Kita Cek Aja Untuk Spesifikasinya Asus Asus Handphone Max Handphone 3 Max Ini Menggunakan Android Versi 7 Atau Nugget Kemudian Untuk RAM Ini Bisa Menggunakan 2 Sama 3 Giga Tetapi Yang Saya Punya Ini RAM 3 Giga Kemudian Internal channel 32 GB terus kemudian ini yang saya punya ini dari India ya teman-teman jadi buatan dari India asusnya atau asus X 008 da kemudian untuk performa ini untuk performa sangat lincah sekali teman-teman untuk bermain game karena sudah sangat dipumpuni untuk sektor prosesor dan juga RAM ini menggunakan prosesor chipset Qualcomm Snapdragon 625 cocoknya untuk para game dulu awal ini sudah agak gonjol-gonjol ini seperti ini di atas ini juga disini dan di bagian samping juga sudah agak lumayan lama ini HP ini juga pecah ini Oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Lenovo yaitu Lenovo A6010 nah untuk kondisinya seperti ini ya guys ya untuk di bagian bawah masih kosong seperti biasa karena cas di bagian atas ini USB untuk dan juga ada lubang jack audio dan di juga sebelah kiri masih kosong di bagian kanan juga untuk tombol volume dan tombol power kemudian bagian atas ini kemudian untuk kamera disini masih menggunakan kamera 8MP dan juga LED flash Oke langsung kita buka saja seperti apa nah seperti ini ya teman-teman menggunakan versi Android 5.0 dan juga ini menggunakan RAM 1 GB dan juga memori internal 8 GB dan juga ini sudah support 4G LTE kemudian ini untuk dimensi dimensi ini sekitar 5,0 inch dan juga resolusi 720 x 1280 pixel menggunakan LCD IPS LCD dan juga ini untuk chipset menggunakan chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 atau dan juga menggunakan CPU quad-core 1,2 gigahertz nah seperti ini dan menggunakan GPU Adreno 306 kemudian ini untuk harga sekarang sekitar harga 300 ribuan saja karena ini sudah sangat lama sekitar tahun 2015 dan juga ini masih menggunakan RAM 1 GB kemudian untuk penggunaan ini penggunaan masih normal masih seperti ini ya biasa HP lama agak-agak seperti ini tidak lecet-lecet biasa karena pemakaian karena sudah dari 2015 tapi untuk sekedar browsing dan untuk chatting masih sangat lancar sekali karena ini menggunakan CPU dari Qualcomm Snapdragon yang sangat lancar oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih halo guys kembali lagi dengan saya halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Lenovo yaitu Lenovo A 2010 nah untuk bentukannya seperti ini ya geja ini sangat kecil seperti ini kemudian kita cek dulu untuk bagian bawah kosong bagian kanan ini ada tombol volume karena ini sudah hilang jadi cuma digancar seperti ini dan juga ini ada tombol volume dan ini tombol power kemudian di bagian atas ada tombol EAD ada lubang jack audio dan juga lubang micro USB kemudian bagian kiri juga kosong terus di bagian belakang seperti ini ada logo Lenovo dan juga ada kamera ini menggunakan kamera 5MP dan juga ada LED flash bisa buat center dan juga disini ada lubang untuk speaker oke seperti ini tampilannya kita langsung buka saja nah ini model Lenovo A 2010 menggunakan versi Android 5.1 menggunakan RAM 1GB dan memori internal 8GB menggunakan CPU dari MT6735M 4 CPU 1.0GHz biasanya yang seri MT ini dari Mediatek Mediatek yang seri-seri lawas kemudian untuk baterai ini baterai disini menggunakan 2000 mAh dan disini udah agak megang nih enggak kembung nih baterainya udah minta diganti kemudian untuk resolusi layar disini resolusi layar cuma sekitar 4,5 inch dan juga 480 x 854 pixel belum 720 ya guys ya karena masih saat itu belum ada teknologi 720 sampai HD kemudian untuk harga untuk harga sekarang disekitar rentang harga 100 ribuan saja sudah mendapatkan Android seperti ini bisa untuk browsing hanya sekitar browsing dan membuka WhatsApp atau Facebook tapi kelemahannya yaitu sedikit agak ngelek karena ini cuma menggunakan RAM 1GB dan juga menggunakan prosesor yang keluaran agak lama karena itulah menggunakan prosesor lama jadi agak berat untuk processingnya oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Lenovo yaitu Lenovo A6600 nah kita langsung saja lihat HPnya seperti apa ya guys ya untuk di bagian bawah ini tidak ada apa-apa ini yang saya punya ini udah agak mangap ini karena baterainya agak kembung terus untuk bagian atas disini ada colokan untuk USB tipe biasa kemudian untuk ada lubang jack audio dan juga di bagian kiri kosong terus kemudian di bagian kanan sini ada tombol volume dan tombol power kemudian untuk di bagian belakang sini disini ada kamera sama LED flash ya untuk kamera sendiri disini menggunakan kamera 8MP kemudian untuk bagian depan ini menggunakan kamera 2MP oke kita langsung saja buka HPnya seperti apa untuk spesifikasi Lenovo A6600 ini yaitu display ini menggunakan 5,0 inch untuk resolusi 720 x 1280 pixel oke kita lihat saja nah seperti ini untuk Android Lenovo A6600 ini menggunakan versi Android 6.0 6.0 nah 6.0 yaitu marshmallow kemudian untuk memori RAM disini menggunakan memori RAM 2GB dan juga memori internal 16GB kemudian untuk processor atau CPU HP ini menggunakan processor MT6735P yaitu menggunakan processor dari Mediatek kemudian untuk ukuran baterai untuk ukuran baterai ini menggunakan baterai kapasitas 2300 mAh kemudian untuk secara overall disini masih sangat bagus sekali masih layak untuk dipakai untuk sekedar sosmed atau googling sesuatu untuk pelajaran karena ini HP sangat murah sekali sekarang untuk sekarang HP ini sekitar harga 300 ribuan saja sudah mendapatkan HP seperti ini untuk harga awal dulu sekitar 1.200.000 sampai 1.800.000 tetapi sekarang anjok drastis karena perubahan zaman yang sangat cepat dan model-model yang lebih bagus lagi tapi ini untuk HP di bawah harga 500 masih cocok sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Oppo yaitu Oppo A57 ini yang saya review ini Oppo A57 warna hitam atau black ya saya lepas dulu untuk silikonnya ini seperti ini bentukannya untuk di bagian ini bawah sini ada sensor untuk home button kemudian di bawah sini ada ada spiker, micro USB dan juga ada jack audio dan juga ada mic kemudian di belakang nah di belakang ini masih sangat simpel sekali tidak ada apa-apa ini juga saya dari baru belum saya lepas ini masih sangat bagus kemudian di bagian atas ini menggunakan kamera satu biji dan juga menggunakan LED flash untuk kamera sendiri menggunakan 16MP kemudian untuk kamera depan ini kamera menggunakan 5MP dan juga ada sensor ini nah kita buka saja oh ya teman-teman sedikit informasi saja untuk yang saya miliki atau yang saya review ini yaitu Oppo A57 yang seri distributor ya teman-teman atau bukan yang asli oke kita langsung pergi saja tentang ponsel nah ini seperti ini yang saya punya ini A57 menggunakan color OS V30 Android versi 6 kemudian prosesornya menggunakan Qualcomm MSM8940 kemudian ini untuk RAM nya sendiri untuk penyimpanan internal atau memori internalnya menggunakan 32 GB untuk yang versi distributor ini biasanya masih baru atau barang-barang lama yang dijual lagi untuk yang versi distributor ini biasanya masih baru atau barang-barang lama yang dijual lagi 400 ribu masih segel baru semuanya masih belum rusak tetapi ya itu satu itu karena distributor jadi agak ada bahasa-bahasa cinanya atau bahasa Hongkong atau Mandarin kemudian untuk kemudian untuk kemudian untuk kemudian untuk Oppo A57 ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang terkini atau untuk memainkan game sangat masih lancar sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Oppo F1 yaitu Oppo F1s warna putih ini seperti ini untuk detailnya di bawah sini ada lubang jack audio dan ini lubang spiker lubang USB dan juga ini lubang spiker dan juga ini ada tombol home dan di bagian atas ini juga ada lubang mic untuk bagian samping ini juga ada untuk micro SD ini dan di sebelah kiri ada tombol volume kemudian untuk di belakang disini tidak ada lubang atau tombol untuk fingerprint karena di versi ini belum tersedia kemudian untuk kamera ini kamera menggunakan 16MP 4MP dan juga flash LED kemudian untuk kamera depan juga ini 4MP ini yang saya punya ini sudah menggunakan temperate glass ini agak pecah-pecah ini warnanya juga ada agak menguning yuk kita coba buka saja untuk tampilan awalnya seperti ini untuk tampilan bagian depan pengaturan terus kita coba buka ke pengaturan tentang ponsel nah ini tentang ponsel nah ini nilai dan menggunakan versi Android 5 seperti ini ini saya coba tidak bisa kemudian untuk chipset atau prosesor menggunakan prosesor Mediatek kemudian untuk RAM disini yang saya mempunyai ini yaitu RAM 3GB dan penyimpanan internal 32 GB kemudian ini waktu luncur tahun 2016 untuk Oppo F1 ini waktu meluncur dulu sekitar harga Rp 2 juta sampai Rp 3 juta tapi sekarang harganya anjlok sekitar harga di bawah satu juta sudah mendapatkan Oppo F1 ini menggunakan RAM 3 GB dan internal 32 GB kemudian untuk performa ini untuk performa game juga sangat memadai seperti game-game ringan seperti Free Fire Mobile Legends masih bisa ini untuk bermain game tetapi setting rata kiri Hai untuk kamera juga lumayan baik ini di zamannya dan modelnya nih uh zaman dulu ini modelnya sudah sangat bagus sekali teman-teman eh sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa nge-like comment dan subscribe Terima kasih Oke Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Oppo F1 yaitu Oppo F1s warna putih ini seperti ini untuk detailnya dibawah sini ada lubang jack audio dan ini lubang speaker lubang USB dan juga ini lubang spiker dan juga ini ada tombol home dan di bagian atas ini juga ada lubang mic untuk bagian samping ini juga ada untuk micro SD ini dan di sebelah kiri ada tombol volume kemudian untuk di belakang di sini tidak ada ada lubang atau tombol untuk fingerprint karena di versi ini belum tersedia kemudian untuk kamera ini kamera menggunakan 16MP dan juga flash LED kemudian untuk kamera depan juga nih 4MP ini yang saya punya ini tapi sudah menggunakan temperate glass ini agak pecah-pecah ini warnanya juga ada agak menguning yuk kita coba buka saja untuk tampilan awalnya seperti ini untuk tampilan bagian depan terus kita coba buka ke pengaturan tentang ponsel nah ini untuk Oppo F1s ini atau A1601 menggunakan color OS V3.0.0i dan menggunakan versi Android 5 seperti ini saya coba tidak bisa kemudian untuk chipset atau prosesor menggunakan prosesor Mediatek kemudian untuk RAM di sini sayang saya mempunyai ini yaitu RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB kemudian ini waktu luncur tahun 2016 untuk Oppo F1 ini waktu meluncur dulu sekitar harga Rp 2.000.000.000 sampai Rp 3.000.000.000 tapi sekarang harganya anjlok sekitar harga di bawah satu setelah sudah mendapatkan Oppo F1s ini menggunakan RAM 3GB dan internal 32GB kemudian untuk performa ini untuk performa game juga sangat memadai seperti game-game ringan seperti Free Fire Mobile Legends masih bisa ini untuk bermain game tetapi setting rata kiri untuk kamera juga lumayan baik ini di zamannya dan modelnya ini jaman dulu ini modelnya sudah sangat bagus sekali ya teman-teman eh sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Oppo yaitu Oppo A57 ini yang saya review ini Oppo A57 warna hitam atau black ya saya lepas dulu untuk silikonnya ini seperti ini bentukannya untuk di bagian ini bawah sini ada sensor untuk home button kemudian di bawah sini ada spiker micro USB dan juga ada jack audio dan juga ada mic di belakang di belakang ini masih sangat simpel sekali tidak ada apa-apa ini juga saya dari baru belum saya lepas ini masih sangat bagus kemudian di bagian atas ini menggunakan kamera satu biji dan juga menggunakan LED Flash untuk kamera sendiri menggunakan 16MP 5MP kemudian untuk kamera depan ini kamera menggunakan 5MP dan juga ada ini sensor ini nah kita buka saja oh ya teman-teman sedikit informasi saja untuk yang saya miliki atau yang saya review ini yaitu Oppo A57 A57 yang seri distributor ya teman-teman atau bukan yang asli oke kita langsung pergi saja tentang ponsel nah ini seperti ini yang saya punya ini A57 menggunakan color OS V30 Android versi 6 kemudian prosesornya menggunakan Qualcomm MSM8940 kemudian ini untuk RAM nya sendiri yaitu menggunakan RAM 3GB kemudian untuk penyimpanan internal atau memori internalnya menggunakan 32GB untuk yang versi distributor ini biasanya masih baru atau barang-barang lama yang dijual lagi waktu saya beli ini sekitar harga 800 ribu masih segel baru semuanya masih belum rusak tetapi yaitu satu itu karena distributor jadi agak ada bahasa-bahasa cinanya atau bahasa Hongkong atau Mandarin kemudian untuk kemudian untuk kemudian untuk Oppo A57 ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang terkini atau untuk memainkan game sangat masih lancar sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Lenovo yaitu Lenovo A6600 nah kita langsung saja lihat HP nya seperti apa ya guys ya untuk di bagian bawah ini tidak ada apa-apa yang saya punya ini udah agak mengap ini karena baterai nya agak kembung terus untuk bagian atas disini ada colokan untuk USB tipe biasa kemudian untuk ada lubang jack audio dan juga di bagian kiri kosong terus kemudian di bagian kanan sini ada tombol volume dan tombol power kemudian untuk di bagian belakang sini disini ada kamera sama LED flash ya untuk kamera sendiri disini menggunakan kamera 8MP kemudian untuk bagian depan ini menggunakan kamera 2MP oke kita langsung saja buka HP nya seperti apa untuk spesifikasi Lenovo A6600 ini yaitu display ini menggunakan 5,0 inch untuk resolusi 720 x 1280 pixel oke kita lihat saja nah seperti ini untuk Android Lenovo A6600 ini menggunakan versi Android 6.0 6.0 6.0 yaitu Marshmallow kemudian untuk memori RAM disini menggunakan memori RAM 2GB dan juga memori internal 16GB kemudian kemudian untuk prosesor atau CPU HP ini menggunakan prosesor MT6735P yaitu menggunakan prosesor dari Mediatek kemudian untuk ukuran baterai untuk ukuran baterai ini menggunakan baterai kapasitas 2300 mAh kemudian untuk secara overall disini masih sangat bagus sekali masih layak untuk dipakai untuk sekedar sosmed atau googling sesuatu untuk pelajaran karena ini HP sangat murah sekali sekarang untuk sekarang HP ini sekitar harga 300 ribuan saja sudah mendapatkan HP seperti ini untuk harga awal dulu sekitar 1.200.000-1.800.000 tetapi sekarang anjok drastis karena perubahan zaman yang sangat cepat dan model-model yang lebih bagus lagi tapi ini untuk HP di bawah harga 500 masih cocok sekali oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Lenovo yaitu Lenovo A 2010 nah untuk bentukannya seperti ini ya geja ini sangat kecil seperti ini kemudian kita cek dulu untuk bagian bawah kosong bagian kanan ini ada tombol volume karena ini sudah hilang jadi cuma diganjir seperti ini dan juga ini ada tombol volume dan ini tombol power kemudian di bagian atas ada tombol ada lubang jack audio dan juga lubang micro USB kemudian bagian kiri juga kosong terus di bagian belakang seperti ini ada logo Lenovo dan juga ada kamera ini menggunakan kamera 5MP dan juga ada LED Flash bisa buat center dan juga disini ada lubang untuk speaker oke seperti ini tampilannya kita langsung buka saja nah ini model Lenovo A 2010 menggunakan versi Android 5.1 menggunakan RAM 1GB dan memori internal 8GB menggunakan CPU dari MT6735M 4 CPU 1.0 GHz biasanya yang seri MT ini dari Mediatek Mediatek yang seri-seri lawas kemudian untuk baterai ini baterai disini menggunakan 2000 mAh dan disini udah agak megang nih agak kembung nih baterainya udah minta diganti kemudian untuk resolusi layar disini resolusi layar cuma sekitar 4,5 inch dan juga 480 x 854 pixel belum 720 ya guys ya karena masih saat itu belum ada teknologi 720 sampai xd kemudian untuk harga untuk harga sekarang di sekitar rentang harga 100 ribuan saja sudah mendapatkan Android seperti ini bisa untuk browsing hanya sekitar browsing dan membuka WhatsApp atau Facebook tapi kelemahannya yaitu sedikit agak nge-lag karena ini cuma menggunakan RAM 1 GB dan juga menggunakan prosesor yang keluaran agak lama karena itulah menggunakan prosesor lama jadi agak berat untuk processing nya oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Lenovo yaitu Lenovo A6010 nah untuk kondisinya seperti ini ya guys ya untuk di bagian bawah masih kosong seperti biasa karena charge di bagian atas ini USB untuk dan juga ada lubang jack audio dan di juga sebelah kiri masih kosong di bagian kanan juga untuk tombol volume dan tombol power kemudian bagian atas kemudian untuk kamera disini masih menggunakan kamera 8MP dan juga LED flash oke langsung kita buka saja seperti apa ini nah seperti ini ya teman-teman menggunakan versi Android 5.0 dan juga ini menggunakan RAM 1GB dan juga memori internal 8GB dan juga ini menggunakan RAM 1GB dan juga memori internal 8GB dan juga ini menggunakan RAM 1GB dan juga memori internal 8GB ini sudah support 4GB dan ini untuk dimensi 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 ini sekitar 5,0 inch dan juga resolusi 720 x 1280 pixel menggunakan LCD IPS LCD dan juga ini menggunakan ini untuk chipset menggunakan chipset Qualcomm MSM 8 916 Snapdragon 410 atau dan juga menggunakan CPU quad-core 1,2 GHz dan menggunakan GPU Adreno 306 kemudian ini untuk harga sekarang sekitar harga 300 ribu harga 300 ribuan saja karena ini sudah sangat lama sekitar tahun 2015 dan juga ini masih menggunakan RAM 1GB kemudian untuk penggunaan ini penggunaan masih normal masih seperti ini ya udah biasa HP lama agak-agak seperti ini lecet lecet biasa karena pemakaian karena sudah dari 2015 tapi untuk sekedar browsing dan untuk chatting masih sangat lancar sekali karena ini menggunakan CPU dari Qualcomm Snapdragon yang sangat lancar oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari Asus yaitu Asus Zenfone 3 Max nah seperti ini ya teman-teman videonya HPnya maksud saya warnanya warna putih ini untuk di bagian bawah di sebelah kanan ini ada port USB kemudian di bagian kanan ini ada tombol volume dan tombol power ini yang saya punya ini udah agak mengangah karena baterainya agak melembung harus diganti kemudian di bagian atas ada port audio check audio kemudian di bagian summing cuma ada sim tray ini kemudian di bagian belakang ini ada sensor fingerprint kemudian di atas ini ada kamera menggunakan kamera 13 megapixel 1080p kemudian ini ada LED flash kemudian di bagian depan juga ada ini kamera depan dan menggunakan 5 megapixel dan kemudian di bagian layar ini layar ini sekitar 5,2 inch 720 x 1280 pixel kemudian kita cek aja untuk spesifikasinya ini Asus Zenfone 3 Max ini menggunakan Android versi 7 atau nugget kemudian untuk RAM ini bisa menggunakan 2 sama 3 GB tetapi yang saya punya ini RAM 3 GB kemudian internal 32 GB terus kemudian ini yang saya punya ini dari India ya teman-teman jadi buatan dari India Asusnya atau Asus X 008 DA kemudian untuk performa ini untuk performa sangat lincah sekali teman-teman untuk bermain game karena sudah sangat dipumpuni untuk sektor processor dan juga RAM ini menggunakan processor chipset Qualcomm Snapdragon 625 cocoknya untuk para game dulu awal-awal ini sudah agak gonjol-gonjol ini seperti ini di atas ini juga di sini dan di bagian samping juga sudah agak lumayan lama ini HP ini juga pecah ini oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih oke halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview produk dari Asus yaitu Asus Zenfone Max Pro M1 dan seperti ini bentukannya Max Pro M1 tetapi ini saya beli sudah dalam kondisi pecah-pecah seperti ini LCD nya tetapi masih bisa berfungsi ini masih bisa nyala masih bisa disenduh kemudian untuk kelengkapan body ini juga backdoor juga udah nggak ada jadi saya cuma isolasi aja disini dan disini juga ada sensor fingerprint jadi teman-teman bisa menggunakan sensor fingerprint ini kemudian untuk kamera ini juga sudah ada dual kamera zaman dahulu juga udah sangat bagus sekali seperti iPhone dual kamera ini yang satu 32p dan yang satunya 16MP dan menggunakan tipe sas atau USB yang biasa ya teman-teman belum tipe C dan juga ada ini untuk ejector untuk cek audio kemudian di atas juga tidak ada sensor infrared tapi sini ada ini buat micro SIM micro SD kita coba hidupin aja seperti ini bentukannya untuk Asus Zenfone Max Pro M1 dan yang saya pegang ini menggunakan RAM 4GB dan internal memory 64GB ini kita lihat aja di pengaturan ini juga bisa tambahkan CD jari untuk membuka kunci tinggal teman-teman tambahkan saja nah ini Asus Zenfone Max Pro M1 atau Asus X00TD karena di seri Asus ini juga banyak sekali makanya diberi seri seperti ini dan juga untuk Android menggunakan Android versi 9 seperti ini juga sudah bisa dual SIM dan untuk jaringan juga bisa 4G saat itu sudah sangat bagus sekali dan kemudian ini juga yang resmi atau garansi TAM jadi bisa update-update software untuk mengikuti perkembangan zaman kemudian untuk bermain game juga bisa sangat lancar sekali dulu saat saya mempunyai ini saat baru saya menggunakan ini untuk bermain game-game berat seperti PUBG Mobile Mobile Legends seperti itu bisa di setting 40 fps lah sekarang juga bisa teman-teman menggunakan itu untuk bermain game dan kemudian untuk chipset menggunakan chipset Snapdragon 660 chipset baru saat itu dan bisa lancar untuk bermain game-game berat dulu ini monster killer dulu ini adalah monster killer dengan harga 2 jutaan dulu bisa melipas game-game berat tapi untuk sekarang di sekitar harga 1 jutaan saja bisa mendapatkan spek yang masih mulus oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terimakasih halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP dari sub kita langsung cek saja seperti apa kondisinya untuk di bagian bawah seperti biasa ada lubang untuk USB masih USB yang biasa belum type C kemudian di bagian kanan sini ada untuk lubang microphone kemudian di bagian belakang ada untuk speaker dan juga ini ada tulisan sub ini terus kemudian di bagian atas ini juga ada tombol atau lubang ini untuk fingerprint dan juga ini menggunakan dual camera teman-teman saat itu masih sangat bagus sekali tetapi ini sudah agak pecah-pecah ini sudah lama tidak digunakan dan juga ada LED flash di sampingnya kemudian di bagian atas ada check audio sudah itu saja kemudian di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power oh ini untuk di bagian kiri ada tombol volume nya berarti ini yang di bagian kanan cuma power saja sama SIM tray oke kita langsung buka saja seperti apa ini untuk sub ini biasa untuk jenis-jenis elektronik rumahan seperti TV seperti kulkas tapi mereka mengeluarkan produk baru dari untuk HP atau handphone smartphone ini ini kita buka saja nah ini untuk nomor modelnya FS8026 menggunakan profesor ini 4 inch menggunakan RAM 3GB dan juga menggunakan penyimpanan internal 32GB kemudian untuk Android ini menggunakan Android 7 atau Nugget ini sudah lumayan ini untuk harga itu harga ini di sekitaran 1 juta untuk awalnya tetapi sekarang sangat turun sangat drastis sekali sekitar angka 500 ribuan terus ini untuk tahun ini ini untuk tahun ini ketika tahun 2018 meluncur HP ini tahun 2018 dan juga sekarang sudah tahun 2022 jadi sudah sangat lama jadi agak ketinggalan untuk HP HP yang terbaru saat ini tapi untuk basically sih sudah sangat bagus sekali karena sudah sangat mempunyai sudah menggunakan ini sensor fingerprint dan juga dual camera ini dual camera sudah seperti iPhone ini seperti iPhone 8 Plus saat itu ya teman-teman sudah menggunakan dual camera dan juga ada LED Flash dan juga ini bisa buat sensor fingerprint oke sekian video dari saya semoga ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih nah oke halo guys kembali lagi dengan saya oke kali ini saya akan mereview HP dari Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi 3 nah seperti ini ya teman-teman Xiaomi Redmi 3 juga warna gold yaitu atau emas warna emas seperti ini untuk kita review dulu singkat di bagian bawah ada slot untuk USB dan juga ada ini untuk mic dan speaker nya berada di belakang sini kemudian di sini di atas ini juga ada untuk sensor fingerprint dan di sini ada untuk kamera 16MP dan juga LED Flash kemudian di bagian samping ini ada tombol power dan tombol volume tapi yang saya review ini tidak ada tombol ini jadi harus menggunakan itu obeng dan kemudian untuk bagian samping sini ada ini untuk sim tray nya di sini tinggal dicolok aja di sini untuk sim ini bisa dual sim dan juga untuk satu micro SD ini kemudian untuk di bagian atas ini ada kemudian untuk di bagian atas ini ada ini sensor infrared atau infra merah dan juga ada ini untuk mic dan juga ada ini ini check audio seperti ini ya teman-teman kemudian untuk Redmi 3 ini yaitu yang sudah memiliki fingerprint yaitu Redmi 3 Pro biasanya seperti itu soalnya yang 3 biasa ada garis-garisnya seperti ini atau kayak batik lah seperti itu kemudian untuk yang 3 Pro biasanya yang ada ini dan juga kalau yang 3 X Pro yang memorinya lebih besar biasanya terus kita lihat aja ini berapa memorinya nah yang saya punya ini Redmi 3 menggunakan memori RAM 3 GB dan juga internal 32 benar berarti ini yang saya review ini menggunakan Redmi 3 Pro kalau Redmi 3 X Pro biasanya lebih besar dari ini yaitu RAM 4 GB dan internal 64 GB biasanya kemudian untuk versi Android versi Android ini versi Android 5 yaitu ini masih lollipop masih bisa ganti-ganti warna kemudian untuk MIUI nya MIUI mentok sampai 9 ini belum saya update lagi kemudian untuk CPU nya octa-core atau Snapdragon Qualcomm 1,5 GHz atau Qualcomm Snapdragon 625 ini bisa di update lagi untuk sistem MIUI nya tetapi saya tidak update karena ini sudah enak sekali dan sangat lancar untuk aktivitas kebutuhan seperti sosmed atau game-game ringan sudah sangat mendukung sekali dan juga sangat kekinian karena memiliki sensor fingerprint di bagian belakang sudah bagus dan juga ini bentuknya sudah elegan zaman dahulu waktu 2017 sudah sangat bagus sekali kemudian untuk harga sekarang harga 500-1 juta untuk harga awal launching dulu sekitar harga 1,5-2 juta oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe terima kasih saya akan mereview HP dari ADVAN yaitu ADVAN G1 bentuknya seperti ini ya teman-teman ADVAN G1 untuk di bagian bawah ada USB kemudian di sini ada untuk microphone kemudian di bagian kanan sini ada tombol volume dan tombol power kemudian di bagian atas ada lubang jack audio kemudian untuk di sebelah kiri cuma ada slot untuk steam card oke kita langsung buka saja ini speknya seperti apa yang saya review kali ini adalah ADVAN G1 yang sudah 4G ya teman-teman nah seperti ini namanya ADVAN G1 menggunakan OS yaitu dari idos kemudian menggunakan versi android 6.0 kemudian UI versi idos 6.12 kemudian untuk ADVAN G1 ini sudah menggunakan OS Android Marshmallow kemudian untuk chipset menggunakan chipset quad core 1.4 GHz kemudian untuk memori RAM ini memori RAM nya yaitu 3 GB kemudian untuk memori internal 32 GB oh ya ini belum bisa tunjukkan untuk yang belakang ini ada tombol untuk fingerprint kemudian yang bagian atas ini ada kamera 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 ini disini menggunakan kamera 13 MP kemudian untuk di sampingnya sini ada LED Flash dan di bagian depan sini juga ada LED Flash dan juga ada kamera kamera bagian depan menggunakan kamera 8 MP kemudian untuk layar ini layar sangat compact ya teman-teman yaitu layar 5,0 inch dengan resolusi 720 x 1280 pixel oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih